Selamat datang di channel wilayah tutorial Di video ini saya akan ajarkan bagi anda yang baru menggunakan laptop Atau baru mengetahui beberapa fitur di laptop maupun komputer Disini saya akan bagikan cara menandai semua file Atau menandai beberapa file saja di penyimpanan tentunya ya seperti itu Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang saya upload Dan jangan lupa bagikan video-video yang sudah saya upload oke Oke kita langsung pergi ke bagian file ya Dan disini saya langsung menuju ke data D Untuk membuka salah satu file yang tersimpan di penyimpanan komputer saya Oke disini saya akan coba di bagian ini saja ya Saya akan coba buka file bagian video ini Kemudian saya akan mengekliknya Dan ketika anda ingin memindahkan beberapa file Kalau kalian pilihnya satu persatu Tentu akan memakan waktu yang cukup lama Nah disini saya akan ajarkan untuk memilih secara keseluruhan ya Untuk mungkin menghapus atau memindahkan atau mungkin mengkopi atau rename mengubah nama Oke disini saya langsung beralih ke kamera Untuk memilih semua file kalian klik ctrl dan A secara bersamaan ya Disini biasanya ctrl di bagian pojok kiri bawah Dan untuk A letaknya disini ya Kalian tekan secara bersamaan maka dengan terotomatis semua akan terpilih seperti ini Kemudian juga sudah terpilih semua disini kalian bisa langsung hapus secara keseluruhan dengan satu klik saja ya Atau ingin memindahkan atau ingin mengganti nama Kalian klik kanan saja kemudian disini ada beberapa pilihannya Tergantung fungsi dari kalian memilih pada semua file itu untuk apa ya Disini ada tinggal mau hapus atau mau rename dan sebagainya Dan untuk memilih beberapa file juga bisa kita lakukan dengan cara berikut ini ya Oke saya beralih ke kamera terlebih dahulu Disini ada tombol ctrl yang bisa anda klik Kalau kita tadi memilih semua file kita klik ctrl A secara bersamaan Nah untuk memilih beberapa file saja kalian klik ctrl kemudian kalian beralih ke mouse Silahkan pilih beberapa file yang kalian inginkan dengan cara mengeklik dan menahan tombol ctrl Jadi gunakan mouse dan tekan tombol ctrl jangan lepaskan Untuk memindahkan atau mengkopi kalian klik beberapa file yang telah terpilih ya Jadi untuk mengekliknya pilih file yang sudah terpilih Jangan mengeklik bagian file yang tidak terpilih Nah itu tadi adalah cara memilih semua file Atau memilih beberapa file saja yang ada di komputer maupun laptop ya Semoga bermanfaat sekian dan juga terima kasih